Hai Sobat IMC, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Sri Ovi bisa menyapa Anda kembali yang sudah bergabung di Youtube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Dan seperti biasa ya, di kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sharing inspiratif tentunya bersama dengan Dr. Karolin Tirta Jasa SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Dan beliau juga ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Baik dan di samping saya sudah hadir ada Mbak Novi Andi yang biasa disapa dengan Mbak Novi. Halo, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dr. Karolin gimana kabarnya? Ya, baik. Baik, luar biasa. Dan Mbak Novi ini datang jauh-jauh dari Bandung ke Jakarta. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di kesempatan kali ini. Nah, seperti biasa di Sharing Inspiratif kita akan mencari cerita-cerita inspiratif dari sosok yang sudah pernah menjadi pasiennya Dr. Karolin. Nah, kita mungkin cerita sebelum menjadi pasiennya Dr. Karolin. Ada keluhan apa sih yang dirasakan oleh seorang Mbak Novi? Oke, jadi awalnya kan aku dulu punya riwayat kista ovarium. Tahun 2011 belum menikah waktu itu dan aku kondisinya sakit menstruasi yang begitu parah gitu ya. Sampai sering pingsan berkali-kali dok gitu. Jadi akhirnya 2011 itu aku operasi laparotomi diambil ovariumnya ya dok ya. Operasi belek biasa ya? Iya, belek biasa karena ada kista ovarium sebesar 12,9 cm. Aduh, besar banget tuh. Besar ya. Besar banget. 12,9 cm nggak bisa ditunda lagi tuh dok. Jadi emang harus diangkat waktu itu gitu. Di mana waktu itu operasinya? Di Bandung dokter. Di Bandung ya? Di Bandung. Karena waktu itu mendesak ya kondisi aku. Pingsan dan begitu bangun tuh udah ada di UGD gitu. Padahal nggak sadar sebelumnya ya kalau ada sesuatu nih kayaknya. Aku sadar sih mungkin karena sering sakit menstruasi dan waktu itu sempat minum obat dok. Obatnya kayak obat apa ya namanya untuk hormon gitu ya. Penekan hormon ya. Penekan hormon gitu. Jadi kan aku waktu itu masih sekolah terus juga kuliah gitu. Akhirnya cuma pengobatannya seperti itu ya dok ya. Sampai akhirnya aku angkat ovarium kanan itu di tahun 2011. Setelah itu kondisinya kembali normal. Jadi aku juga bisa aktivitas seperti biasa gitu. Berjalannya waktu tahun 2014 aku menikah. Begitu 3 tahun menikah belum ada tanda-tanda kehamilan dok. Dari situ aku mulai cek lagi tuh kan ke dokter. Kenapa nih aku belum hamil gitu kan. Akhirnya cek ke dokter. Kata dokter waktu itu masih belum ada apa-apa. Kondisinya aku masih normal gitu kan. Akhirnya ya udah masih santai-santai. Masih ya honeymoon kan sama suami gitu kan. Begitu mau tahun kelima pernikahan. Nah disitulah aku ngerasa kayaknya udah ada yang mulai aneh lagi nih di badan aku. Sakit menstruasi yang dulu tuh kayak kebalik lagi. Muncul lagi. Muncul lagi. Tapi dia bertahap gitu kan. Bertahap sampai akhirnya ke klimaksnya gitu dok. Terus aku tahun kelima karena belum juga kunjung hamil. Aku sama suami tuh komitmen untuk promil ya dok yang secara intensif gitu. Dibantu dengan ahlinya gitu. Akhirnya kita datang ke dokter. Dan ini masih di Bandung? Masih di Bandung. Aku cek itu 2019 ya. Begitu cek tuh kata dokter aku adenomiosis. Aku gak tau tuh buta banget namanya adenomiosis tuh apa seperti apa kita gak tau. Akhirnya di hari itu aku sampai datengin tiga dokter. Di hari yang sama? Di hari yang sama. Karena aku kayak apa nih gitu kan. Aku gak ngerti gitu. Akhirnya aku untuk memantapkan diagnosa dokter yang pertama. Aku sampai dateng ke dokter yang ketiga hari itu. Gitu. Tapi disitu aku masih santai sih dok. Masih mikir yaudahlah. Kalaupun emang adenomiosis pasti bisa diobatin. Pasti aku masih bisa promil gitu kan. Pikirnya. Gitu. Itu 2019. Aku berjalan promil sampai 2021. Itu memutuskan untuk bayi tabung. Oke bayi. Di Bandung. Di Bandung juga. Pokoknya aku waktu itu mantep banget dan semangat banget dok. Pastinya ya. Dengan harapan besar gitu. Begitu dateng ke dokter. Akhirnya aku harus cek AMH. AMH aku waktu itu. Kalau kata dokter sih. Yaudah Nov kalau misalnya AMH nya minimal 1,2. Oke aku bantu untuk IVF. Tapi begitu dibuka hasilnya. Hasilnya cuma 0,22. Gitu. Pokoknya kecil banget. Dan waktu itu gak bisa lanjut. Lanjut untuk bayi tabung. Gitu. Dan denger-dengar juga pengobatannya. Ini sampai dilakukannya sampai ke KL juga waktu itu ya. Iya. Jadi setelah itu aku baru ngerasa. Kalau kondisi aku gak baik-baik aja nih. Ternyata. Dan aku sedang kejar-kejaran. Dengan sakit menstruasi yang sampai ke UGD. Berkali-kali. Pokoknya tiap sakit tuh aku ke UGD. Gak bisa kalau gak disuntik tuh. Gak bisa gitu kainnya. Gak mempunyai obat-obatannya. Akhirnya itu 2021 gagal bayi tabung. Mengembalikan lagi semangat lagi dok. Satu tahun saat itu aku pergi ke Pineng waktu itu. Oke. Ke Pineng. Dengan niat untuk bayi tabung. Gitu. Oke. Di sana hasilnya sama lagi ternyata. Oke. Dokternya bilang apa ya di Pineng itu dok? Yang di Pineng pokoknya udah gak ada pilihan untuk aku. Karena kondisi rahim aku yang sudah digerogoti adenomyosis ya dok ya. Terus juga sel telur aku yang udah sangat minim. Bikin ya. Gak bisa. Gak ada telur yang bisa distimulasi waktu itu. Jadinya gak ada pilihan lagi. Aku sampe dok tolong dong aku bisa ke operasi atau kayak gimana gitu kan. Aduh gak bisa katanya. Aku akhirnya balik lagi gitu kan. Setahun berjalan dari situ mulai suami aku bilang kayaknya tujuan kita gak perlu punya anak dulu deh sekarang. Tapi tujuannya kualitas hidup kamu yang lebih baik. Kata suami aku. Jadi dengan dukungan dari keluarga, dari suami tentunya gitu kan dok. Karena aku sakit-sakitan dok. Tiap bulan tuh aku harus izin kerja tuh ya sekitar satu minggu ya kayaknya. Menderita banget ya Novia. Menderita banget dokter itu aku gak mau lagi. Gak mau lagi kayak gitu. Oke. Nah untuk perjalanannya sendiri kan ini sudah panjang sekali ya. Dari awal sampai dengan akhirnya pergi ke luar negeri juga untuk mendapatkan opsi berikutnya. Nah akhirnya ketemu sama dokter Karolin tuh gimana ceritanya? Nah sebenernya lucu banget ini aku kayak sebelum ketemu sama dokter kayak udah punya kemistri lagi gitu. Soalnya kan dari awal aku difonis sama dokter lain adenomiosis itu aku sering lihat di Youtube kan. Tapi yang muncul tuh dokter Karolin terus. Pokoknya. Exist ya dokter Karolin ya. Dan semua informasi yang aku dapatkan tuh cuma dia dari dokter Karolin waktu itu. Jadi dari aku buta adenomiosis sampe aku bener-bener tau tuh dok ngelotok nih dokter aku adenomiosis itu apa. Itu tuh dari informasi dari dokter Karolin. Edukasinya bener-bener mantap. Jadi begitu sebelum ketemu aku kayak udah kenal banget nih sama dokter. Padahal aku cuma ngeliat di Youtube aja kan dokter dan gak liat aku ya. Jadi udah familiar rasanya ya. Rasanya udah familiar ketemu dokter. Nah akhirnya 2022 itu karena aku mau yaudahlah angkat aja deh. Choice-nya udah aku mau sembuh aja gitu kan. Akhirnya aku berangkat lagi ke KLDOK. Dengan harapan aku mau robotik di sana. Oke. Tapi ternyata karena perlengketan yang parah aku gak bisa menjalankan robotik. Dan kayaknya aku belum klop deh sama dokter di sana. Akhirnya aku bilang sama suami aku gimana kalau aku boleh gak ketemu sama satu dokter lagi. Aku bilang dimana suami aku bilang. Di Jakarta. Aku bilang gitu. Aku udah cari tuh dokter praktiknya dimana. Ya udah boleh dimana di Pulau Mas aku bilang gitu. Akhirnya aku langsung tuh pulang dari KIA langsung bikin appointment buat ketemu sama dokter Karolin. Ketemu lah di hari itu. Kita ini ya dok ya. Terus aku wah dokternya humble banget. Aku langsung klik aja ke hati. Karena hati yang paling penting jadi pasien ya. Aku keluar dari ruangan dokter kayaknya yaudah aku disini aja deh. Terus suami aku bilang kartanya dulu kita ke bawah. Jadi ketemu sama dokter. Sebenernya aku udah tau dari video-videonya dokter Karolin. Kesan-kesannya selama konsul bersama dokter Karolin. Bagaimana cara penyampaiannya beliau yang sampai bikin hati meleleh nih kayaknya langsung ya. Langsung cocok. Gimana sih kesan-pesannya? Dokter tuh menyampaikannya tuh jadi yang gampang diterima sama kita gitu. Sama aku gitu tentunya. Jadi bahasanya gitu kan gak yang berat-berat gimana ya dok ya. Tapi aku langsung paham gitu. Terus aku langsung nyaman. Terus aku bilang aduh nof kayaknya kita gak bisa laparoskopi gitu ya dok ya. Karena terlalu riskan atau seperti apa. Jadi kita lapar otomi lagi gak apa-apa. Gak apa-apa dok. Gak apa-apa. Aku operasi beles lagi dok. Karena sudah nyaman dan sudah percaya juga ya. Sudah nyaman gitu. Oke nah sampai akhirnya memutuskan untuk mantap nih angkat rahim. Itu bagaimana mungkin apa yang dirasakan terlebih dahulu. Pergulatannya itu bagaimana. Bagaimana caranya bisa yakin 100% untuk oke opsi inilah yang diambil. Ya jadi kan aku memang sudah merasakan juga ya bertahun-tahun ini bergulat sama rasa sakitnya gitu. Yang sampai kayaknya begitu kambuh tuh dok aku sering mikir kok gak bisa diterima sama nalar aku ya rasa sakitnya gitu. Sampai akhir-akhirnya tuh kayak di luar masa menstruasi pun aku sakit gitu. Jadi di luar on period tuh sakit juga. Radang panggul segala macem semua pokoknya. Jadi mulai dari situ kayaknya aku kualitas hidup aku terganggu. Terus juga apa namanya gak maksimal aku dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Jadi terus suami aku yang apa namanya menyadarkan lah istilahnya gitu kan. Menyadarkan yaudah deh aku gak apa-apa gitu kan. Yang penting kamu sehat. Yang penting terus keluarga semua mendukung. Akhirnya aku mantep deh. Mantep deh insya Allah mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Karena kita udah berusaha dok gitu. Kita udah berusaha dua kali sampai mentok nih. Di medis mentok banget gitu. Jadi yaudah deh. Oke yang penting adalah kualitas hidupnya yang dipikirkan di kedepannya gitu ya. Tapi kalau dari sisi medis dok waktu itu bagaimana sih diagnosisnya? Lalu kenapa sampai mantap untuk pengangkatan rahim tersebut? Jadi Novi itu memang adenomiosisnya sudah besar banget. Waktu itu sampai kayak orang hamil 5-6 bulan ya Novi ya. Besar banget sampai. Dan perlengketannya tuh luar biasa hebat. Dari operasi yang sebelumnya sendiri kan lapratominya itu dengan kista yang besar. Membuat perlengketan ke usus dan ke yang lain-lainnya. Dan adenomiosisnya itu sudah kemana-mana juga. Kita bilangnya itu deep infiltrating endometrosis. Itu memang sangat membuat penderitaan. Banget ya Novi ya. Gak heran deh kalau sampai keluar masuk UGD setiap bulan. Jadi waktu itu akhirnya saya putuskan yang terbaik itu ya angkat rahim dengan lapratomi. Jadi kita buka di luka operasi sebelumnya. Jadi tidak membuat luka baru. Dengan cara itu jadi tipe operasi itu memang ditentukan dengan tingkat keparan penyakit. Dan bagaimana kondisi persisnya untuk pasiennya. Dan kan Novi kan memang belum punya anak waktu itu. Makanya saya tanya Novi bisa gak kalau ini maunya apa? Biasanya keputusan itu di tangan pasien. Dokter hanya memberikan positif negatifnya. Untuk masing-masing keputusan itu apa yang penting pasiennya mengerti. Karena itu kan saya kasih waktu Novi untuk berpikir dulu. Menimbang dulu. Nah yang seraknya apa. Nah itu yang akan dikerjakan oleh dokter. Dan Alhamdulillah mendapatkan dukungan penuh dari keluarga, suami. Setelah 10 tahun pernikahan nih. Luar biasa. Lama juga ya Novi. Oke tapi yang dirasakan sebelum dan setelah melakukan operasi bersama dokter Karolin. Perbedaan yang sangat signifikan yang dirasakan apa? Dokter bisa lihat aku ya. Dulu gak ada ya wajah-wajah ceria gitu ya. Nungung sakit gitu ya. Alhamdulillah bener-bener sehat ya. 6 bulan yang lalu kan dok ya. Aku operasi sampai sekarang. Aku bener-bener ngerasanya gak pernah sesehat ini. Jadi aku gak pernah ada penyesalan untuk itu gitu ya dok ya. Alhamdulillah semuanya dijalani dengan baik. Dan sekarang juga sehat walafiat gitu ya. Jadi bisa aktivitas normal lagi. Iya dulu tuh ngeliat Novi tuh penuh kayaknya wajah itu penuh penderitaan gitu ya Novi ya. Karena sakitnya selalu terasa ya. Karena kayaknya udah lega aja gitu. Semua udah lega. Aku mau ngelangkah lebih jauh juga. Kayaknya udah gak takut sakit. Gak takut ini gitu. Iya. Seolah-olah bebas dari penderitaan gitu ya Novi ya. Lebih seger. Ini loh jauh kelihatan loh auranya itu juga kelihatan ya Novi ya. Lebih fit, lebih seger. Kayaknya hidup itu lebih bersemangat gitu menjalani hidup juga. Yang penting itu sih. Yang penting itu ya dok yang sehat ya dan bahagia. Betul. Iya iya sehat dan bahagia. Dan kalau yang aku lihat juga Mbak Novi ini makin aktif untuk sharing-sharing juga di sosial medianya ya. Iya iya iya. Itu juga apa sih salah satu mungkin hadiah dari Allah juga ya. Maksudnya aku bisa sharing juga sama teman-teman gitu. Akhirnya gak perlu takut juga untuk menceritakan ini. Karena ini bukan sesuatu yang seperti apa ya dok ya gitu. Dan banyak yang terinspirasi loh dari kisahnya Novi. Coba deh Novi. Silahkan coba pesan-kesan Novi. Untuk perempuan di luar sana yang mengalami nasib yang sama ya. Pokoknya teman-teman di luar sana, para wanita hebat di luar sana. Jangan pernah takut untuk kita aware sama reproduksi kita gitu ya. Jadi jangan takut juga untuk periksa ke dokter objin. Terus tetap semangat apapun itu kendalanya kita ya. Karena sebagai wanita pasti banyak banget ya dok ya. Kita sangat sensitif gitu kan. Jadi tetap semangat, tetap pokoknya kita bisa melakukan apapun yang kita bisa ya memaksimalkan gitu. Iya. Betul. Tetap menjadi pejuang untuk diri sendiri. Betul. Sehingga bisa lebih bermanfaat untuk sekitar ya. Oke luar biasa sekali. Ini Mbak Novi sangat menginspirasi sekali. Terima kasih banyak sudah hadir. Dokter Karol juga terima kasih banyak sudah sharing-sharing di sini. Sukses selalu. Amin. Jangan lupa mungkin kalau mau di follow Instagramnya. Boleh dikasih tahu Instagramnya biar. Boleh di follow ya Instagramnya Novi Andi. Sali-sali follow. Iya. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan Sobat IMC itu dia tadi obrolan seru di sharing inspiratif kali ini. Untuk yang belum menyaksikan episode-episode sebelumnya bisa disaksikan langsung lewat YouTube dari Rumah Sakit IMC. Dan terima kasih banyak sudah menyaksikan YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Akhir kata saya Astri Ovi mengucapkan banyak terima kasih dan sampai berjumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax